Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ina Purwadewi Sundari mengungkapkan DPRD Jawa Barat akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan tetap menghimbau kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus mengejut pengurangan kemiskinan, pengangkuran, dan peningkatan daya beli masyarakat. Hal tersebut diungkapkan, Ina selesai menghadiri musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrembang RPJMD Jawa Barat 2018-2023. Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat menghadiri musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrembang RPJMD Jawa Barat di salah satu hotel di Kota Bandung. Musrembang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Jawa Barat selain dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ritun Kamil juga dihadiri Menteri Pariwisata Arief Yahya Wakil Ketua KPK Saud Situmorang Perwakilan Bupati dan Wali Kota DPR dan DPD RI serta seluruh unsur pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ritun Kamil dalam sambutannya menekankan digitalisasi yang akan segera diterapkan di seluruh lini pemerintahan. Emil juga menekankan akan membuka akses sebesar-besarnya untuk masyarakat Provinsi Jawa Barat dari berbagai sektor seperti Bandara di Sukabumi dan reaktivasi jalur kereta api di berbagai titik untuk mendongkrak peningkatan dan pergerakan ekonomi untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Di mana ada konektivitas, di situ ada ekonomi. Di mana tidak ada konektivitas, tidak ada pergerakan ekonomi. Jadi mohon kepada Mbak Penas, kami akan banyak mengajukan rencana-rencana di Jawa Barat Selatan sebagai jawaban terkait masalah ketimpangan. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Inel Purwadewi Sundari, mengatakan rencana pembangunan Jawa Barat selama 5 tahun ke depan bisa masuk dalam RPJMD dan dapat diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. DPRD Jawa Barat pun akan melakukan pengawasan sehingga indikator pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Catatan pun diberikan DPRD Jawa Barat kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat agar bisa meminimalisir pengangguran dan kemiskinan serta beberapa program prioritas Jawa Barat harus menjadi program yang diutamakan dan dicarikan solusi terbaiknya. Jadi saya sampaikan beberapa masalah dalam meranwal RPJMD secara lugas ya di dalam penyampaian adalah bagaimana kita masih terus mengunjot bagaimana mengurangi kemiskinan, pengangguran, daya beli masyarakat harus terus ditingkatkan dan beberapa program prioritas yang menunjang dalam pembangunan pemerintah Provinsi Jawa Barat harus tetap menjadi prioritas yang yang setidaknya ini menjadi program yang diutamakan untuk penyelesaian dan mencarikan solusi beberapa masalah di Jawa Barat. 3, 2, 1 KUMAS DPR Repropisi Jawa Barat terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!